Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan Sama Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rupiah alamin Untuk pertemuan kali ini Untuk pertemuan daring sebelum kita awali Kita mulai dengan bacaan basmalah terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Kemarin kita sudah mempelajari tentang tekanan pada zat Sekarang kita akan belajar bersama-sama Tentang sistem pernafasan atau yang kita sebut dengan respirasi pada manusia Pengertian pernafasan itu adalah proses keluar masuknya oksigen Ke paru-paru yang selanjutnya Diteruskan ke seluruh tubuh melalui darah Untuk proses pernafasan itu sendiri dibagi menjadi dua Yaitu inspirasi dan fase ekspirasi Fase inspirasi itu adalah proses masuknya oksigen dari hidung Menuju ke paru-paru yang selanjutnya diteruskan oleh darah ke seluruh tubuh Sedangkan yang ekspirasi itu adalah proses keluarnya karbon dioksida Dari tubuh melalui hidung Untuk pengertian respirasi itu sendiri Itu adalah proses pembakaran sari-sari makanan di dalam tubuh Dalam rangka menghasilkan energi Mekanisme pernafasan itu ada dua Yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut Untuk pernafasan dada Ini ada dua fase Yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi Untuk fase inspirasi itu Otot antar tulang rusuk dan tulang dada berkontraksi Berkontraksi itu sama saja dengan bekerja Sehingga volume rongga dada membesar Tekanan dalam rongga dada kecil Sehingga udara dari luar masuk ke dalam paru-paru Kemudian fase ekspirasi atau tadi fase keluarnya CO2 Itu diawali dari otot antar tulang rusuk Dan tulang dada itu relaksasi Atau kembali ke posisi semula Kemudian volume rongga dada mengecil Sebaliknya tekanan dalam rongga dada besar Maka mendorong udara keluar dari paru-paru Kemudian yang kedua adalah Mekanisme pernafasan perut Ini juga ada dua fase Yaitu fase inspirasi dan ekspirasi Untuk fase inspirasi Kalau pernafasan perut Yaitu yang bekerja adalah otot diafragma Ini mengalami kontraksi Sehingga diafragma mendatar Rongga dada besar Sebaliknya tekanannya kecil Maka udara dari luar adalah masuk ke dalam paru-paru Sedangkan fase ekspirasi Otot diafragma relaksasi Diafragma melengkung ke atas Volume rongga dada mengecil Tekanan dalam rongga dada besar Udara keluar meninggalkan paru-paru Untuk alat Alat pernafasan pada manusia Yang pertama Adalah hidung Hidung ini adalah tempat pertama kalinya udara masuk Di hidung terdapat rambut-rambut yang berfungsi untuk menyaring Debu, kotoran, dan selaput lendir yang berfungsi untuk mengatur sumber udara Pernafasan Yang kedua Tekak Ini adalah Merupakan persimpangan antara saluran pernafasan Saluran pencernaan dan saluran kerongga hidung Di sini terdapat epiglotis yang berfungsi untuk menjaga agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan Atau biasanya kalau itu disebut dengan faring Kemudian yang ketiga adalah laring Ini ditemukan pita suara yang berfungsi untuk memberikan warna suara pada manusia Yang keempat adalah trachea Ini ada tiga lapisan epitel Ini bersilia dan berlendir yang merupakan lapisan paling dalam Lapisan tulang rawan Ini berupa cincin tulang rawan di bagian tengahnya Dan lapisan terluar adalah jaringan ikat Alat yang kelima adalah bronkus Ini adalah percabangan dari trachea Yang keenam adalah bronchiulus Ini adalah cabang dari bronkus yang berujung pada saluran alveolus Atau yang kita sebut dengan paru-paru Nama lain alveolus Yang ketujuh adalah alveolus Ini terdapat di dalam kantong alveolus Dinding alveolus ini sangat tipis dan elastis Berbentuk bola pada permukaannya Batang terdapat Banyak terdapat pembuluh kapiler Berfungsi sebagai tempat pertukaran gas Dan yang terakhir adalah paru-paru Ini merupakan organ pernafasan utama Dibungkus oleh selaput plaur Di antara selaput tersebut Terisi cairan yang berfungsi melindungi paru-paru Dari gesekan ketika paru-paru kembang kempis Ini adalah gambar alveolus Ini ada bagian arteri paru-paru Ini arteri paru-paru ini yang keluar Jadi sesudah dari cantung Dari serambi kanan Ini masuk ke paru-paru Biasanya CO2 nanti dibersihkan di paru-paru Terjadi pertukaran gas Antara CO2 dan O2 Kalau yang vena paru-paru Ini yang membawa darah kotor Berupa CO2 nanti keluarnya berupa arteri paru-paru Disitu banyak gelembung-gelembung alveolus Ini adalah gambar sistem pernafasan pada manusia Disitu kita lihat Ada bagian laring Ada trachea Ada broncus itu cabang dari trachea Tadi sudah dijelaskan Kemudian bronchiolus Itu adalah cabang dari broncus Dan di terakhir adalah alveolus Itu saja dari saya Kurang lebihnya saya mohon maaf Tetap semangat Jangan lupa selalu ingat protokol kesehatan Jalankan Protokol kesehatan itu 3M-nya Yaitu memakai masker Kemudian mencuci tangan Dan jaga jarak Tetap di rumah Stay at home Belajarnya yang rajin Jangan lupa Kita akhiri Pembelajaran dari kali ini Dengan bacaan Alhamdulillah Terlebih dahulu Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh